Halo Baking Lovers, kita sudah sampai di salah satu tempat, ini namanya Nakula Familiar Inn, adanya di Denpasar. Dimana ibu-ibunya ini asli orang Bali pemilik daripada Nakula Familiar Inn. Nah, disini mereka biasanya masakannya Bali, tapi kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara masakan-masakan Jawa. Tapi nanti dibungkusnya kayak nasi jinggu, dibungkus satu, tapi ini semuanya masakan Jawa, ada masakan Sumatera, masakan itulah, ada Sumatera sama Jawa. Nanti kita ajarin, siapa tahu nanti dia suka. Yuk kita masuk dulu, ibu-ibunya sudah siap di dalam, karena kemarin saya sudah menyiapkan semua, ibu tolong siapkan ini, ini, ini. Nah, mereka lagi disiapkan, yuk kita masuk ke sini. Nah, disini ibu-ibunya itu sudah pada kumpul ya, Anda lihat di belakang. Itu mereka lagi pada menyiapkan, ada yang lagi menyiapkan bawang, ada yang mau ngulek ya. Nah, ini keasliannya orang Bali kayak gini. Kesehariannya dia selalu menggunakan pakaian adat Bali, yang kita nggak bisa rubah-rubah. Dia suruh pakai rok aja, nggak mau. Dia selalu begini setiap hari ya. Dan dia, sini ada sisi adatnya sangat kuat. Ini semuanya anak agung ya. Jadi, anak agung tuh kayak disini tuh ada kayak urut-urutannya ya. Ini anak agung semua, ada di dalam ya. Yuk kita lihat masuk sini. Halo, om swastiastu, betul? Ken-ken kabarnya? Becik-becik. Tuh, becik-becik artinya tuh baik-baik aja ya. Bu, udah nyiapin semua ini kemarin? Ya. Cuman belum tahu masakannya apa kan? Ya, disini ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mau disini mau kenalin satu-satu dulu ah, yang ikut masak-masakan Nusantara. Ya. Nah, disini ada Ibu Feni. Nah, ini Ibu Feni. Di sebelahnya adalah Ibu Gung Ayu. Ya, salah satu. Dia pemilik daripada Nakula Familiar Inn yang ada di Denpasar. Ya. Bu, ini lagi motongin jantung pisangnya. Ya. Nah, ini mereka motongin belum tahu nih masak apa. Tapi nanti satu-satu saya kasih tahu ya. Ini lagi disiapin. Ya, di sebelah kanan sini. Ya. Ini saya ada masak satu masakan Sumatera sih ini nanti ya. Ibu siapa namanya? Santi. Kok nggak pakai gini gelungan? Iya. Kenapa orang Bali kalau gelungan nggak pernah di tengah, kalau nggak di kiri, kalau nggak di kanan ya? Kalau udah suka-sukanya. Oh, suka-suka. Moderat ini modern. Oh, kalau modern lepasan gini. Iya, betul. Bukannya gini dilepas terus gebet-gebet. Kalau tanggul Bali lain lagi. Lain lagi ya. Dengan Ibu Santi ya. Santi. Santi orang sini manggilnya Gek Santi ya. Iya. Gek Santi. Kalau Ibu siapa namanya? Eka. Ibu Eka. Eka Putri. Nah, sebelah sini ini sahabat saya. Saya kalau nginep di sini, ini ketemunya selalu sama Ibu Adi. Ibu Adi siapa namanya? Adi Erawati. Ibu Ayu ya. Ibu Ayu atau Ibu Edi Erawati. Saya kenal anaknya dari dia kecil namanya Gungde. Cuman kali ini nggak nongol karena bayarannya mahal. Jadi saya nggak bisa datang. Dia lagi syuting katanya di gunung ya. Sebelahnya siapa namanya? Nini. Nini ya. Nini. Nini. Depannya apa? Gung Nini apa? Nining Setiawati. Nining Setiawati. Nining Setiawiti. Nining Setiawati ya. Mukanya Bali banget loh. Di sini pastinya Anda udah tahu kan? Ini adalah Sofia. Atau Sevia. Kekasih gelapnya si Ella on 7. Betul. Nah, ini jadi tukang kontrol. Kita sebelahnya lagi. Nih. Ini siapa namanya, Ibu? Ibu Jeruchandra. Ibu? Chandra. Chandra. Ibu Jeruchandra. Oh, Jeruchandra. Ibu Jeruchandra. Dan sebelahnya Ibu siapa? Ibu Jeruchandra. Ibu Jeruchandra. Jeruchandra. Ini kerasnya kakak adik ya? No. Oh, bukan? Masih saudara. Oh, masih saudara. Soalnya depannya sama-sama jeruch. Ya. Nah, di sebelah sini ada yang biasa ngulek. Dari gadi sampai sekarang ngulek. Makanya anaknya 10. Ibu siapa? Wayan Rusmini. Ibu Wayan Rusmini. Sebelahnya Ibu? Gung Oke. Gung Oke. Ini yang kita suka kontak-kontaknya. Nanya macam-macam. Dia nanyanya resep melulu. Ya, kali ini kita datang. Dia lagi bikin ngulek bahan-bahan. Nanti saya mau ngajarin. Apa namanya cara bikin tempe. Tempe goreng ala Jawa. Ya. Nah, Ibu-Ibu. Di sini nanti udah dipotongin semua. Nanti saya mau bikin satu-satu. Pada saat saya ngajarin Ibu Feni sama Bung Ayu. Ibu mau lihat ke sini juga boleh. Di situ saya mau bikin yang namanya lawar Jawa. Di sini ngomongnya lawar ya. Nah, yang kedua ini adalah sambal tempe petai. Suka petai enggak? Suka. Ada di sini petai ya? Tiwa saya bawa dari Jakarta loh petai. Ya, enak. Yang tengah ini masakan orang Sunda nih. Ini yang namanya bikin ayam pucung. Nanti ayam kuning digoreng. Nanti disuir-suir gitu ya. Nanti bikin sini. Yang sini adalah oseng-oseng mie. Ini juga dari Jawa Tengah. Ya. Sana mie enggak gitu aja. Pakainya ya kayak Indomie gitu. Indomie. Eh, enggak boleh nyebut merek ya. Sorry. Pakai mie instan ya. Pakai mie instan. Dipanasin. Begitu nanti kita dibikin oseng-oseng. Dan yang terakhir itu adalah kita bikin tempe goreng. Ya. Acara ini semua kita disponsori oleh Oson. Ya, ini ada mereknya semua Oson. Tuh, ya. Ini Oson semua. Jadi Oson sudah masuk kampung sekarang ya. Ya, kemudian ada satu lagi yang selalu ikut dengan saya. Yaitu Sanya. Ya. Ini liatin. Tuh. Ini dia ada beras Sanya. Kemudian ada minyak goreng Sanya. Itu ada di belakang. Ya. Kemudian dia juga punya tepung Sanya. Nanti kita pakai tuh. Kasih lihat bu, tempelin di mukanya supaya orang Indonesia tahu semua. Tuh, ya. Ini namanya Gung Oka. Oka apa Oke? Gung Oka ya. Nah, oke. Sekarang kita mulai dengan masak-masak ya. Nah, yang pertama di sini saya mau bikin adalah untuk bikin ayam pucungnya dulu ya. Dimana ini ayamnya udah disiapin. Bu, udah siap semua? Sudah. Nah, ini kita masuknya di sini aja. Ini kita pakai panci yang gede. Baru ini kita masukkan ini. Ini mudah sekali bu bikin. Ini adalah daun salam. Salam. Udah pernah tahu daun salam ya? Ya, udah. Ini kalau yang kuning apa namanya? Kunyit. Bener. Ya. Ini? Lengkuas. Lengkuas. Ini? Tawang merah. Ini? Asam jawa. Asam jawa ya. Masukkan semua ke sini. Tuh. Oh, ini dari Bali ya? Kembali ya. Tuh. Ini bikinnya caranya gampang sekali. Tapi kalau mau pakai sereh juga boleh. Bu ya, boleh ambilkan sereh? Sereh berapa? Sereh ada di belakang. Menta tiga juga boleh. Bu, ini kemudian kita kasih garam. Tuh. Ini bikinnya gampang sekali, Bu. Tuh. Dikasih garam. Ya. Nah. Ini ayam kampung jadi godoknya agak lama. Lalu kita kasih bumbu masak sedikit aja. Tuh. Ya, biar enak ya, bu penyedap. Nah, Bu boleh dibukain, masukin ke dalamnya. Sampai dia terendam. Kalau kurang terendam, airnya pulang. Boleh dikasih air hujan. Oh, salah ya. Jangan ya. Air hujan ya. Nah, masukin biar sampai dia terendam. Ya. Tuh, semuanya boleh. Sampai dia terendam. Masih kurang. Tambahin lagi. Serehnya dipotong segini ya? Nanti. Oh, nanti. Tuh. Tambahin. Ini tangan saya kena jadi kita boleh cuci tangan di sini. Terus kayak gini. Oh. Satu lagi. Tuh. Disingkirin ya. Yang di belakang. Nah. Tuh. Udah gini. Ini gampang sekali bikin. Nanti kita tinggal goreng. Terus kita kasih sereh. Terus serenya motongnya gini, Bu. Tuh ya. Tuh. 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 Kalau nggak bisa gini. Boleh diginikan juga nih. Kita godok di atas itu 7 hari, 7 malam sambil mandi air kembang. 7 hari, 7 malam. Nah. Ini 7 sumur betul. Kurang ke sini sedikit, Bu. Kurang ke sini maju lagi. Ya. Oke. Bu bisa nyalain. Nah. Ya. Nyalain ya. Sudah. Ini kita diamkan sampai dia empuk kurang lebih. Butuh waktu 1 jam sih. 1 jam. Namanya ayam kampung yang muda ini. Ayam kampung muda. Kemarin saya dapat dari warung Pulau Kelapa. Menta media bagus. Ya. Oke. Sekarang yang kedua ada di sebelah sini. Kita ke sini dulu. Nih. Nah. Ini bufeni. Nih. Ini namanya kita yang bilang katanya orang sini ngomongnya lawar. Tapi ini sebetulnya bukan lawar ya. Jadi kayak lawar. Lodeh, lodeh. Lodeh. Lodeh apa? Roroban. 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 Nah. Ini gampang sekali bumbunya nih. Kita pakai cabai merah. Ini kalau Jakarta namanya tewek. Ini jatuh. Ya. Nggak usah dicuci. Jadi jangan terlalu bersih. Kalau terlalu bersih sakit perut nanti. Ya. Tuh. Ya. Ini masukkan bawang merah. Kenapa? Belum 5 menit. Belum 5 menit. Nggak apa-apa ya. Tuh. Soalnya kalau netizen tuh jahat. Ngeliat itu udah cuci tangan blonde chef. Ini blonde ini blonde chef. Aduh. Kayak dia rajin aja. Nah. Udah gitu kita kasih air hujan. Nggak pakai bawang putih kok ya? Nggak pakai bawang putih. Ya. Tuh. Gini aja. Udah gitu kita tutupin. Ini pakai oson. Nanti kalau pakai oson. Kalau kita ngulek kan berjam-jam. Ya. Lama tuh minimal 10-15 menit. Kalau pakai ini cuma 30 detik. Tuh. Ya. Ya. Suaranya juga nggak keras. Ya. Ya. Lihat. 18-30 detik sebentar selesai ya. Nah. Udah cukup. Lalu kita siapin majanya. Matiin. Nah ya. Kita siapin majanya. Ini kita kasih minyak. Ya. Kira-kira aja. Tuh. Nah. Segini cukup ya. Tuh. Minyak saniaknya. Lalu yang pertama dimasukin. Tolong si Femi. Cik Femi. Ini. Sama ini. Sama ini. Tiga. Berat nggak? Udah? Udah hidup. Nah. Bagus ya. Itu lengkuas. Bongkot. Orang sini bilang bongkot ya. Bongkot apa-apa? Bongkot. Bungkot. 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 Nah ini ditumis sampai wangi. Bu boleh taruh sini dulu. Berat nggak bu? Nggak. Nggak. Dulu soalnya ibu ini juga kan ditindihin bapak lebih berat kan? Nggak. Nggak. Masa nggak kuat ya? Nggak. Tuh sampai itu. Nah kalau masakan Indonesia ini boleh dimasukin bu garamnya. Ya. Kopi siapin gula merah ya. Ada. Nggak. Kita udah bawa. Tuh kasih ya. Tuh. Tuh kasih gitu. Nah itu biar sampai wangi. Sudah wangi. Nanti kita kasih ini. Nah. Ya. Cepat. Sekarang tambah ke sini orang canggih. Canggih tuh. Ya. Tadi udah masak ayam udah tau kan? Ini yang ini. Nah. Siap ini nggak perlu ditutup? Nggak usah. Nanti aja biar mendidih. Nah baru boleh tutup. Tapi saya nggak punya tutupnya. Mungkin pakai sarung boleh nggak ya? Nah itu sudah. Sudah masukkan ini. Tuh ya. Masukkan ini ke dalamnya. Tuh. Baru ini masukkan. Santannya masukkan. Godok sampai airnya habis. Nanti ini yang matang. Uh. Kalau dimakan. Hen hau tsu sen cinting tian mimi. Enak gila. Enak. Enak gila. Orang Jakarta bilang enak gila. Kita kasih kaldu jamur. Atau penyedap. Ya. Apa namanya? Masak. Masak. Terus kita kasih. Bumbu masak. Atau kita kasih bumbu penyedap. Ya. Tuh. Jantungku. Nah boleh masukkan semuanya. Tuh. Sudah. Sekarang kita masukkan santannya. Semua. Ini dimasak sampai sat. Ih padat ya. Ini gula kelungkung ya. Oh harganya beda ya. Di sini gula merah berapa? Asli. Oh 20 ribu. Ini kasih gini. Nah. Nah ini. Yang udah dia ulek. Kasih ini. Ibu ngulek aja. Tuh. Ibu bagian ngulek kan. Nah ulek terus tuh. Tuh. Kita cara orang kampung aja. Kayak gini tuh. Ya. Ini kan di sini kan ada pesonnya oson ya. Tuh digilikan aja di sini. Nah di sini saya pakai. Ini. Dari Sanya. Makasih ya Sanya ya. Bu pakai tangan bu. Sampai halus. Iya. Tuh. Ini gak usah pakai telur ya. Terus kita kasih sagu tani ya. Tepung tapioca juga boleh. Iya. Tanian. Tuh. Harus pakai sagu tani ya. Sagu tapioca lah ya. Di sini nomornya tepung kanji. Oh tepung kanji. Iya. Betul. Nah terus ini. Kita angkat masukin di sini ya. Udah pakai sanyal. Ayo. Ayo. Mungkin baru sudah bayar. Dapat bu. Tuh, ini kalau kayak gini masih kurang terigunya ya Kita kasih sanyal dia, diaduk terus Bu Nah, kalau orang sini kan suka sama bongkot atau kecicang Boleh, enak Tuh, sampai dia kental gitu ya Kita kasih sagu tani lagi Sampai setengah layu Bu sambil dipegangin, nanti takutnya itunya Nah, dipegangin ya Nah, ini digoreng Tuh, tempenya sampai mateng ya Nih, boleh banyakan bikin Bu Bu, ini boleh dimasukkan cabenya Tuh, yang buat oseng-oseng masukkan semuanya Ya, sini, sini tumpukkan Ya, ini bisa semuanya ya Semuanya? Semuanya, semua, semua Bu, bisa wajarnya angkat bawah sini sebentar Nah, ini kita kasih gula dulu Ya, tuh Ya, sudah Sebentar Kemudian kita kasih bumbu masak Lalu kita masukkan mie Nah, itu aduk-aduk kembalilah di sana Ya, boleh di sana Buat? Sudah Itu gak boleh dikasih air ya Terus aja gitu Sampai tersampu rata Itu namanya apa Itu oseng-oseng mie Nah, Bu boleh taruh sini Jadi ada minyaknya gak apa-apa Nah, yang kedua adalah kita goreng ini Petai Boleh pakai ini aja Ini petainya kita goreng Ini yang namanya sambol tempenya orang Palembang ya Nah, masukkan di situ, Bu Nah, masukkan semuanya Nah, kita aduk-aduk kira-kira 5 menit sudah cukup Nah, ya Nah, ini diulek sampai hancur Soalnya kok nanti bakal digoreng harus dikasih Ini kan garam kaksar gitu kan Ini garam bagus Jadi gak terlalu Nah, ini persis kayak orang jual nasi jinggo Tadi berasnya kita pakai beras apa? Sania Minyaknya? Sania Kita alatnya pakai apa tadi? Okson Okson ya Terima kasih Okson Terima kasih Sania Baik, disini saya mau ajarin ibu-ibu cara ngebungkusnya ini Tapi ini masakan Jawa Ini dari Jawa Tengah Namanya oseng-oseng mie Ya Oseng-oseng mie Ini juga dari Jawa Ini apa namanya? Jantung pisang Seolah-olah sambalnya Tapi ini kurang pedas katanya orang sini ya Nanti tinggal tambah pedas ya Ini tempe dari mana? Palembang Palembang Ini ayam gorengnya Masakan orang Sunda Ayam kuning Nah, kalau ini bikinan saya sendiri Tempe Ini kuahnya jangan dibuang Tadi tulang-tulangnya masukkan sini jadi satu Nanti buat diambil kuah Nah, cara bungkus Tapi saya gak ahli bungkus nasi jinggo ya Kalau kurang bagus ibu komplain aja Sebisanya saya Tuh, kalau saya gini ya Gini Nasi jinggo itu aslinya Asalnya dari Pulau Bali Ibu tau penemunya siapa? Namanya men jinggo Nih, terus kita kasih apa namanya? Asalnya jangan banyak dikit aja Tuh, segitu ya Terus kita kasih ini apa tempe Terus kita kasih ini ayam suiran Terus kita kasih ini Nih Ini juga jangan banyak-banyak ya Tuh Sedikit tuh Ya Terus ini dikasih ini sedikit Ujungnya ya Baru dikasih Apa? Telur dikit aja Tuh Terus dikasih kuah ini dikit Ini kalau orang sini bilang namanya mekuah ya Nah, ini saya gak jago nih Ngebungkusnya ya Tapi saya belajarnya dari itu Itu cuma begini doang Tuh Ya Nah ini Tusuknya begini aja Nah ini juga sama Tuh Nah ini jualnya kayak gini Ya Nah cuman ini kan saya Nasinya banyak Tapi kalau ibu jualan Nanti mau sedikit juga boleh Siapa tau orang Bali suka Ya Buat 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 Nah ini sekarang kita lihat Bagaimana cara dia ngebungkus ya Ibu coba ngebungkus satu-satu semua Ci Fanny juga ya Oke silahkan Halo baking lovers Nah hari ini kita sudah selesai Tadi masak bersama ibu-ibu yang ada disini Semuanya orang Bali Cuman ini dua dari Spanyol Keturunan Tanggerang Ya Nah Terima kasih Semoga masakannya Tapi tadi kebetulan mereka cocok semua Saya disini berada di Apa namanya Nakula Familiar Inn Dan di Nakula Familiar Inn Anda juga bisa datang kesini Karena dia sini Penginepannya ini kayak rumah tangga ya Jadi Anda kalau penginep kesini Persis kayak di rumah sendiri Dan Humi sekali Ibunya sangat ramah sekali Dan Sangat ramah Yang penting Anda datang Nanti akan dilayani semuanya disini Seperti di hotel juga Ya Dan terima kasih Nanti Anda bisa lihat secara lengkap Masakannya Resepnya juga nanti akan saya taruh disitu Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati